Intro Guys sebelum video ini mulai gue mau ngasih tau kalian dulu nih tolak kalian ya kan Pingin tuker world kalian yang dari unready ke ready Langsung aja nih solusinya adalah ke swaps guys Jadi swap tambah S ya kan Swaps oke Nah di world swaps ini sendiri dia juga punya price-price nya guys Disini yang paling sering kita lihat aja deh delay L grid Harganya segini ya kan Candilier juga harganya segini guys Kalian bisa cek sendiri lah ke world swaps nya Intinya world swaps itu untuk tuker dari yang unready ke ready guys Nah guys di world swaps sendiri dia punya bonus-bonus guys Nah kita langsung aja lihat yang paling gedenya nih Bonus 35 kali kalian akan mendapatkan bonus yaitu 100 WL Kalau battle satu hari satu orang intinya kalian bakal dikasih bonus banyak 100 WL kalau kalian nge swap 35 kali di world swaps ini guys Jadi tunggu apa lagi guys kalau kalian ingin tuker dari yang unready ke ready Ingat guys swap di swaps Video ini di sponsori oleh gua Eyo halo guys kembali lagi dengan gua Yamator guys Oke guys Jadi disini gua gak ada temen Min gua record guys Eh tapi bohong guys Gua ditemani oleh member-member unsquad guys Seperti biasa disini Lagi rame banget guys Disini juga kalian bisa lihat sendiri Disini kita abisain dulu seperti biasa Member-member tersayang gua ya kan Disini ada Ankenmai Ada Anoid Ada Galant4u Ada Anbils Ada Antatsu Ya kan Ada Ini siapa sih ngomong Ada Noxdrive Ada Monzi Ada Nuno Ada Stufde Ada Anstrip Ada Anzam Ada Smilelight Ada Anonvalent Ada Anzenon Ada Anfix Ada Anbrexie guys ya Ya guys Jadi di video kali ini Gua bakal Yaitu Eh disini gua niatnya Kontennya itu bukan video profitan ya guys And sebelum kita Mbahas itu Gua bakal ngasih tau kalian Kalo kalian pengen jowel Build gua kalian Langsung aja di IG gua nih Namanya Yamator GT Dan untuk syaratnya sendiri Gua permudah yang dari 225 WL Gua jadiin Cuman bayar 2 DL Untuk masuknya guys Dan juga kalian Harus pake set yang kayak kita minimal itu Setnya tuh ada di World An Squad Home Dan ini defending ini adalah set An Squad Dan juga Kalo kalian pengen join Yaitu change name depannya An Misalnya An Garuda An Yamato Dan lain-lain Tapi kalo misalnya kalian belum bisa di change Tenang aja temen-temen Masih bisa Kita masukin asal Syarat lainnya terpenuhi ya guys Oke guys Jadi disini cuy gua bakal kasih tau kalian Isi dari vending-vending Yang selama ini kalian kepoin Dan masalahnya vending mesin kita tuh Cuman dikit guys Ya adanya cuman ada di An Squad Home Sama di An Squad Jam guys Jadi Bisa gua bilang Cuman Ya cuman itu doang sih Vendingnya juga gak banyak Di satu world ya kan Tapi kita mungkin bakal open-open Dan restock ya guys Dan juga Yah Jangan lupa guys Jangan like dulu Comment ya kan Oke tanpa bacot lagi ya Baca-baca langsung aja Kita ke videonya 3, 2, 1 Let's go Oke guys Kita disini Pingin liat Disini ada 3 vending machine guys Dan ya Jadi Kita pingin cobain Liat-liat vending machine nya Disini ada berapa Well yang kita bisa dapetin guys Siapa tau disini Ada 10 bgl Kita gak tau Ada 1 bgl Mari kita cek aja guys Tanpa Biar kalian gak kepo lagi Langsung aja kita cek Federa Wum Degdeg Degdeg Ini kita sisa 51 Kalau gak salah gue sempet restock Ada ratusan Dan sempet sebuah take Tapi gue restock lagi Jadi gue pas ngetack itu Nggak gue record Jadi ya Udah lah Kita ambil beberapa Kita liat Oh my god guys Kita profitnya lumayan Berkali lipat guys Kita profitnya Dari berapa WL Jadi 344 worldlock Kita dapet Segini ya guys Langsung aja Eh jangan dulu Di tech Kocak Bentar Bentar Kita Drop Oke Gue kira di backpack Gue bakal ada DL sama WL Dan gue udah seneng Pingin gue dropin dulu Ternyata gue gak ada DL 1 pun Jadi cuma ada 65 Kita taruh dulu Di worldbank gue guys ya Bentar Kita kesini Oke guys Langsung aja nih Kita udah dropin WL nih Jadi sedih banget Gue emang bener-bener Gak ada DL di backpack Gue jadi Gue mau Ngomong Gue pengen drop Juga kagak ada DL ya kan Jadi disini Langsung aja Kita buka Withdraw Worldlock Ada 34 W344 Langsung aja Kita take Boom Tiga Tiga Daman lock Oke Let's go Langsung aja kita Cek Vending yang keduanya Ada apa nih Ada Serbah Jadi banyak Kan Orang tuh Ke Unsquad Home Kadang orang-orang random Belinya tuh Dipake Untuk beli Fedora Jadi bukan buat beli Pins Mungkin mereka tuh Cuman ingin Lebih gayar Fedora Tapi Bajunya mereka Mungkin kurang suka Tapi ya Bodoh lah ya Thank you juga Kalo kalian udah beli Baju ini Dan Fending-fending sisanya Kita langsung aja Take ini ada 177 Worldlock Let's go Kita udah ada 4 Diamond lock Kita ini aja Jadi buletnya Jadi 5 diamond lock Dan 21 WL Dan disini Langsung kita cek lagi Sisa 15 Pinstrip Gak tau dari berapa Dari ratusan Mari kita lihat Oke guys Kita dapet 347 Worldlock Ya kan GGC Another 340 Oke kita ambil aja Guys Kita punya Davan Diamond lock Dan kita masih ada lagi Fending machine Tinggal 1 world lagi Sedihnya Dan itu pun Fendingnya gak begitu banyak Dan Disitu baru kebelinya Gak begitu banyak juga Karena udah Gak seramai biasanya Guys Oke Kita bakal Oke Kita bakal Kesini Oke bentar ya Ini Oke Oke Yap Seperti Biasa Rasebi Oke Langsung aja Guys Kita disini World on squad jump Sebentar ya Sebelum kita tag Vendingnya dulu Sebelum kita ambil Vending-vending machine Dulu guys Gue mau ngasih tau Disini Fossil Spot Gue jual Dan banyak banget Yang udah di tag Sama orang-orang Dan disini Salah satunya Gue tunjukin dulu Fossil-fossil spot Ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Ada 5 Ada 6 Gue gak sengaja smash Fossil Oh shit Gak sengaja Smash Oh gg sih Rip Kepencet guys Sumpah Kepencet Kepencet Fossil Spot orang Ke break guys Ini ada 10 Disini juga masih ada Fossil Spot lagi Disini 1 Bentar Gue mega ngapan sih Gue bisa ke smash deh 2 Ada 3 4 5 Wuh Ampe pojok pun ada guys Ampe pojok pun ada Kita ingin dulu Kita Apa namanya Kita chat dulu Biar Nandain Kalau disitu tuh Udah ada Fossil Spot Bentar kita tandain Nah oke Jadi disini ada Belasan Fossil Spot Hampir puluhan Jadi kalau kalian ingin Beli Fossil Spot Langsung aja DM IG gue Yamator GT guys Dan untuk Prices sendiri Bakal naik terus Bakal bener-bener Naik 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 Ampe 10 10 DL Bahkan Dan bisa kalian jual lagi Fossil Spotnya Kalau udah Salt semua Laku semua Dan sedangkan disini Udah Sisa dikit guys Fossil Rock yang Pengen gue jual Nanti kalian bisa Jualin lagi guys Dan disini Banyak banget Ini fossil-fossil Yang mereka udah dapetin So ya Dan untuk harganya Sendiri guys Nah guys Kita Disini Disini nih Bentar Disini Kita udah Ada tulisan sendiri Fossil Spot 4 DL Dan disini Belum diganti Harganya Pas itu Karena Itu hari pertama Dan Yang udah gue bilang tadi Seperti yang gue bilang tadi Harga fossil spot itu rising terus Sempet 5 DL Dan gue sekarang murahin dulu ke kalian Biar gue cepet laku Gue mager juga sih Jual-jualinnya Karena banyak juga dari kalian Yang udah DM sendiri ya kan Tanpa gue promosiin Dan disini Banyak banget Fossil yang udah keluar Cuman gak sengaja Tadi ada satu yang ke break Mohon maaf yang Yang punya ya Oke Kenapa gue jadi promosi Fossil Spot Di unsquad jam Jadi kita langsung aja Disini Kita coba Liat-liat Easy fossil Fossil Spot Lagi kan Isi Fending machine Gua tau Ini mungkin gak akan Sebanyak youtuber-hutuber lain Tapi ya Gak apa-apa lah ya Yaudah lah ya Disini Ada 471 asbestos boots Yang kemarin Kita stoknya Cuman 500an Kalau gak salah Dan Ya Wow Kita cuman Dapet 6 WL Tapi gak apa-apa lah ya Nanti kita bakal Stok-stok lagi Disini ada Reaper wings ya Oke Disini Ada Kita stoknya Kembanyakan juga 686 Dan disini Kita mendapatkan 7L Dan yang sering Gua liat Dari sini Ini yang paling Laku adalah Fending machine Parasol Karena parasol itu Diparkur Yang paling Paling berguna Selain Sayap Sama sepatu Karena bisa Melambat Kalian Saat terbang Mari kita liat Disini Gua sempet Stoknya ratusan Sempet gua take Sempet gua stok lagi Dan disini Sekarang sisa 87 Dan disini Yang paling banyak Seperti gua bilang Kita dapat 82 Worldlock Dari Fending machine Sendiri Dari Unsquad Jam Sedangkan Unsquad Jam Ya Dulu Rame banget Tapi sekarang Nanti Bakal gua ramein Lagi Eh Sabar Bencet Upgrade Gua Ajar Kenam Mental Oke Kita langsung Lihat Ada Robinson Kita Kemana Stoknya Juga Banyak Sisa 22 Sekarang Dan disini Kita 971 971 Dan disini Gua lupa Ini gua stok Isinya apa Sebelum Winter gift Dari Unsquad Jam Sendiri Banyak Kardo-kardo Yang ke drop Jadi langsung Aja Kita Withdraw 4 WL Oke Lumayan lah Bersyukur Dan Magic Egg Guys Disini Gua Main Asal Jual Dan Gua Jual 1 Per WL Kalau gak salah Harganya Sempat Mahal Ini Magic Egg Itu 10 Per WL Kalau gak salah Oke Jadi Disini Langsung Aja Kita Withdraw Let's Go Oke Kita Udah 970 Dari Vending Machine Let's Go Ya Dan Apa Diambil Dari Vending Machine Kalian Bisa Lihat Sendiri Dari Vending Vending Sini Stok Masih Banyak Gak Ampe Abis Bener Masih Banyak Dan Parasol Masih 87 Jadi Kita Coba Cek Kita Coba Cek Unscot Pomp Oke Jadi Pada Ikutan Semua Unscot Disini Kita Lihat Lagi Fedora Stok Sisa 51 Terus Disini Pinstripsit Juga Sisa Masih Ada Banyak Lumayan Ini 147 Belum Ada Yang Beli Beli Lagi Disini Sisa Oh Selananya Sisa Dikit Sisa 15 Nah Jadi Anjir Keupgrade Tung Wait Wah Anjir Kepencet Aduh Kocak Selana Gue Jadi Selan Bentar Kita Pakai Oke Guys Kita Udah Masukin Aduh Kepencet Biji Oke Bentar Oke Guys Nah Disini Kita Udah Ada 15 Pinstrip Sisa 15 Disini Juga Sisa Dikit Ini Fedora Jadi Gue Bakal Stock Restock Lagi Fedora Sama Pinstrip Pans Aja Kalau Pinstrip Suden Gak Usah Karena Masih Ada Banyak Jadi Kita Gak Perlu Cari Stock Lagi Guys Jadi Langsung Aja Kita World Dan Bakal Rahasian Guys Oke Guys Disini Dia Jualan Tapi Disini Dia Fedora Kagak Ada Kagak Ngestock Jadi Kita Sebenernya Beli Harganya Juga Gak Begitu Murah Jadi Cuma Beda Satu Doang Biar Profit Jadi Kita Disini Beli Aja 44 Cukup Kali Ya Cukup Baju Kita Gak Usah Beli Lagi Sama Tomigan Gak Usah Kali Ya Kita Mungkin Coba Stok Tomigan Disana Disini Ada 18 Oke Guys Disini Kita Langsung Aja Stok Lagi Pins Ripens Baru Kita Beli Tadi Eh Celana Gue Kebawa Kocak Sabar Kita Masuk In Dulu Ini Ke Display Box Biar Kita Celananya Gak Ambil Abis Itu Kita Taruh Lagi Satu Per WL Cara Tips Profit Dari Gue Guys Oke Jadi Disini Langsung Aja Kita Bagi Lagi Dan Kita Sekarang Bakal Stok Tomigan Jadi Gue Bakal Ada Vending Machine Gak Kepake Kita Ambil Aja Satu Terus Sisanya Kita Taruh Di Unsquad Home Oke Guys Kita Udah Di Unsquad Home Dan Disini Oh Ternyata Kita Punya Vending 5 Sebelum Kocak Eh Bentar Bentar Taruh Mana Kesini Aja Oke Sini Aja Kita Taruh Tomigan Jadi Disini Gue Mau Jualan Tomigan Belum Gue Beli Tadi Sabar Sabar Kita Taruh Display Block Bentar Mana Display Block Oke Guys Kita Bakal Cobain Stock Tomigan Gue Beli 18 Saja Dan Disini Kita Lanjut Lagi Dengan Kita Taruh Tomigan Disini Guys Karena Gue Gapake Eh Bentar Kita Simpen Aja Satu Disini Mana Tomigan Tomigan Nah Tomigan Ini Oke Kita Jual Satu World Log Langsung Aja Bish Oke Boom Seperti Biasa Boom Oke Satu Per World Log Jadi Ya Mungkin Stock Kita Ini Aja Dulu Kalau Kalian Lanjut Sebenernya Videonya Nggak Guna Juga Guys Tapi Kalau Kalian Terhibur Langsung Aja Comment Like Dan Subscribe Juga Dan Video Itu Aja Guys Kalau Kalian Pengen Join Ascot Jangan Lupa DM IG Gua Amator GT Dan Juga Kalau Kalian Pengen Beli Fossil Spot Juga Sama DM IG Gua Amator GT Seperti Bisa Bisa Sampai Video Itu Guys Salam Profit See you In the Next Video Bye Bye Peace Bisa See you